Yo, halo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial diari game episode ke-7, Final Fantasy IV. Di episode kali ini, kita sudah berada di tempat di mana kita akan bertemu dengan Golbest, seharusnya ya, gue juga gak tau nih sebenernya. Tapi yang jelas kita sudah dibawa si Kane, temannya si Cecil yang semacam membelot ya, kepada kita. Dan dia memberikan semacam syarat untuk kita, kalau misalnya kita mau menyelamatkan si Rosai yang kebetulan juga memang diculik sama si Golbest, yaitu dengan membawa Earth Crystal kepada si Golbest gitu, baru nanti si Rosanya akan dibebaskan. Nah karena kita sudah memiliki Earth Crystal dari episode sebelumnya, di mana kita sudah melawan si Dark Elf, maka inilah saatnya kita untuk menyelamatkan si Rosai. Tapi kita gak tau nih, kayaknya Bobonya akan terjadi peperangan atau battle yang cukup sulit ke depannya, jadi gue harap mudah-mudahan kita tidak underlevel ya, karena jujur aja gue di Final Fantasy IV ini agak sedikit bingung kalau gue mau leveling ya. Jadi ya kita lihat aja dari dungeonnya. Oke, sekarang kita akan coba menjelajahi dulu, apa namanya, tempat ini, tower sesuatu ini, gue gak tau namanya apa. Kita lihat musuh disini dulu seperti apa? Marion Puppet, oke, strike first, oke kita serang duluan. Cecil bisa menyerang, kemudian Sid juga bisa menyerang. Uh, langsung mati si Puppetnya sama si Cecil. Uh, Sid juga damage-nya oke sih sebenernya. Hmm, untuk Tela diem aja. Uh, nice, 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 otk semua musuhnya. Very nice, dan XP juga lumayan oke, kayaknya 700an. Good, 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 good. Uh, oh. Tunggu dulu, disini ada sesuatu gak sih? Kok gue main, main... Oh, ada item. Let's see what is inside here. Fire! Uh, fire armor, maksudnya. Buat siapa dong? Eh, ntar aja deh, simpan aja deh dulu. Takutnya nanti dia gak satu paket, jadi tidak bisa dipakai dengan baik gitu kan. Kita akan masuk ke ruangan ini. By the way, karena battle-nya nanti kayaknya cukup banyak. Dan Final Fantasy 4 ini menurut gue adalah salah satu Final Fantasy yang encounter rate-nya cukup gila ya. Lebih-lebih dari FF2 menurut gue. Jadi, akan sangat banyak sekali battle-battle yang kalau misalnya musuhnya sudah pernah kita lawan, itu akan gue skip gitu. Ataupun kalau misalnya musuhnya baru dan terlihat lama, itu juga akan gue skip biar tidak terlalu mengganggu kenyamanan ketika kalian menonton. Dan gue juga ketika memainkannya, oke? Kita akan melesannya langsung, lanjutkan. Gak ada item yang bisa kita ambil disini kayaknya. Jadi, kita akan cari jalan yang paling timur, eh, paling selatan. Nah, kita ke bawah sini kayaknya, dan mentok di paling kiri. Oh, seru ke atas. Oh, ada item. What is it? Oh, ada monsternya sial. Eh! Oke, Flamed Dog. Oh, fire. Oh, gila. Di depan doang sih, cuma tetap aja sakit. Lu, fire lagi. Kan tadi udah di charm. Oh, dia nyerah diri sendiri. Dan damage-nya. Dan dia cuma nge-heal 19. Bagus banget tuh. Oh, langsung mati dulu ada. Yeay! Easy ya, lumayan easy ya, karena charm. Oh, gila sih yang jadi. Oh, fire sword. Firearmor! Wow! Take all, of course. Wah, ini kayaknya harus di-equip nih, si Cecil. Berarti. Kita lihat, apakah si fire sword-nya... Mana sih fire sword-nya dia? Let's see. Wow, damage-nya boy. Gila, boy, boy. Gila, boy. Boy, 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 boy. Firearmor berapa nama defense-nya? Uh, that's good. Walaupun sekarang kelihatan warnanya putih dan merah gitu ya armor-nya. Kita akan lanjut ke ruangan itu. Let's go! Ruangan ini. Ini adalah B3F. Dan kita akan cek kira-kira ada apa saja di dalam sini. Disuruh ke bawah, yang paling bawah. Oke, kita akan ikutin saja. Biar nggak terlalu panjang battle dan segala macam ya. Lalu... Ke sini. Kita ke utara. Please, semoga ini jalan yang bener. Terjebak. Aku terjebak. Di ruang nostalgila. Untungnya nggak terlalu jauh sih. Jadi bisa... Lumayan, 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 lumayan. Musuhnya juga nggak terlalu susah karena kita udah punya fire blade. Here we go! Ruangan berikutnya. Ini di sini. Ada item, katanya sih beberapa item. Jadi kita akan coba dulu ke ruangan yang di situ. Katanya itu ada item di situ. Jadi ya, kita akan coba. Oke. Jadi katanya jalan yang bener itu ke kanan ya. Tapi gue mau coba dulu. Kita akan mulai dari yang paling kiri. Apa kaisinya? Oh! Poison! Keliatannya lumayan oke. Itu untuk si Yang. Namain damage ya? Oh! Namain satu. Lumayan. Tadi dapet fire claw sih. Gue ganti fire claw aja deh. Karena fire claw kayaknya lebih bagus di damage untuk tipe-tipe elemen yang SS gitu. Oke, jadi gue akan pake fire claw aja. Hmm... Kemudian... Kayaknya lebih baik kalau gue... Testing dari sebelah kanan itu. Isinya apa. Mari kita coba masuk. Oh! Bener kan ternyata adugan gue. Oh! Earth! Mantap! Kayaknya dia yang gede deh tuh. Let's see. Aduh, terlalu kebawah nih itemnya. Let's see. Wow! Nambah damage-nya. Gila banget! Oke. Berarti tinggal di ke kanan itu gue pengen liat itemnya apa. Please, something good. Up! Apakah itemnya? Up! Wizard! Itu berguna pasti buat si Tell lah. Hahaha. Time to change that. Biar defense-nya makin gede. Harusnya sih. Hmm. Lumayan nambah dua. Oke. Gue akan heal dulu sebentar ya. Let's go! Sekarang kita akan menuju ke... Paling kanan ya. Jadi gue akan keluar. Dan menuju ke itu. Pintu yang gitu tuh. Encounter red musuhnya luar biasa sekali. Gue mulai... Mungkin rasa sedikit annoying sih. Dengan encounter red. Ini jujur aja. Oke. Ini lantai kelima. Ini tempat apa? Thanks God! I need this! I really, really, really need this! Tempat safe cowok. Eh, tempat... Iya, tempat safe. Dan bisa pake ten. Wah, tempat yang sangat langka ini. Wah, kalau kayak gini berarti sudah mulai menuju ketemu... Boss atau musuh yang kuat nih. Gue safe dulu. Lupa. Yes. Oke. Let's go! Dan, hanya ada satu pintu. Wah, ada item yang gak gue ambil tuh. Waduh... Gue skip dulu ya. Gue ambil dulu item di sebelah kiri itu ya. One, two, three. Hup! Ini dah itemnya. Fire, shield. Untung aja gak gue skip. Wah, gila. Bodoh banget gue kalau gue skip itu. Asli. Bagusnya itemnya, cuy. Hup! Wuh, itemnya tambah gede. Oke, sekarang gue akan kembali lagi ke portal untuk menuju tempat berikutnya di sebelah kanan atas itu. Tapi gue skip aja biar gak terlalu lama, oke? One, two, three. Hup! Oke, sudah di tempat ini. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Welcome to the Tower of Zod. Oh, ini nomor towernya Tower of Zod ya. Glad to see you. We are the minions of Foul Police of the Air. I am Sandy. I am Cindy and Mindy. We are the Magus Sisters. Ooh, sorry about your quest. We'll be over here. Take our Delta Attack and Farewell. Wuh, 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 wuh. Wah. Wah, 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 wah. Amat, amat, amat. Bunda siapa dulu nih? Eh, oh. Kalian dulu si Cindy-nya katanya. Ini tengah dulu, oke. Karena dia bisa ngeheal dan bisa ngasih, ini dia, support-support gitu. Oke. Nah, mati-mati ini sial. Wah, selesai juga si Sandy-nya. Berarti tinggal aku ke si Mindy ya. Gue akan menggunakan berserk kali ya. Berserk itu mana sih? Berserk itu dari White Magic ya. Berserk itu ke si Cecil kali ya. Karena damage-nya Cecil lumayan gede. Berapa damage-nya? Wow, lumayan. Lumayan, 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 lumayan. Lumayan gede. Yes, si Cindy-nya mati. Eh, Mindy maksud gue. Ini ngasih satu lagi, berarti. Tidak sesulit yang gue pikir. Karena dia udah sampe pacakan juga sih. Kalau kita harus ngalahin di tengah duluan. Wah, gue baru tau nih kalau Earth-nya ini bisa dipakai sebagai item. Atau kayak gitu gue pake mulu nih pas tadi ngelawan musuh yang banyak. Battle gue bisa jadi jauh lebih cepat. Telat gue bertahunya. Oh, kita kena slow. Kalau di F4 ini nggak ada ATB-nya sih. Nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu. Wah, selesai ternyata. 9.000 GP, 2.050 XP. Dan yang naik level. Tela juga naik level. Mantap sekali. Tidak terlalu susah ya. No way, Delta Attack failed. No. Maafkan aku. Kalian cewek-cewek lucu, tapi... Maafkan aku. Dan... Oh, udah ya. Saya ada kembali ke 10. Oke, sudah heal lagi menggunakan 10 di tempat save point. Jadi kita akan langsung lagi menuju ke tempat berikutnya. Let's go. 6F. Jalan cuma satu. Oh, Kayn dan Goldblast kayak itu. Oh, Kayn dan Goldblast. Where is Rosa? The crystal first. You haven't hurt Rosa, have you? Of course not. Now, give me the crystal. This is it. Hand it over to the crystal of the earth. Give back Rosa. Rosa? What are you talking about? What? You cheated us at the full trainer, kata si Tella. I have no business with you, old man. But I do. Oh. Oh. This is for Anna. Oh. Jangan bilang ini pake Meteo-nya tadi tuh ya. Virus. Tadi jamas ratus. 11. Fire tree. Hmm... Jamas ratus 81, gila. No one can ever defeat me. Oh, kalau misalnya si... Si Tella mati, tadi equip-nya... Waduh, belum gua cabut lagi. Oh, no. Oh, no. Meteo. No, no, don't, kata si Cecil. Waduh, Tella ini udah tua. It will destroy you, kata si. Yang udah dikasih tau nih. I'm spending... My life to defeat... You. Ya, jadi memang Tella-nya sudah memang... Mau... Mengorbankan diri. Meteo ini adalah... Skill-nya dipake Sephiroth juga ya, untuk ngancurin bumi. Di FF7. 9, 9, 9, 9. No way! Wah, kalau gue biasanya juga kaget. Eh, kalau biasanya kalah. What? What? Eh, jadi gue biasanya bukan... Boss yang terkuatnya gitu di FF4. Gue pikir dia jadi boss terkuatnya gitu. Kok masih hidup? You use the Meteo. Urgh. Untuk si Cecil yang anggap. Tella! Jadi si gue biasanya masih belum mati ya, kayak sekarang aja doang. But, I have the crystal. No calm, Kane. Lah, Kaynnya juga pingsan rupanya. Huh, I guess that Meteo broke my control over him. So be it. You no longer serve my purpose. I will settle this score later, Cecil. Bener kan si Kane ternyata dikontrol. Never! Kata si Cecil. Cecil ini kayak, looks Skywalker ya. Waduh! Oh? Goldbest. Goldbest-nya kenapa tuh? Ugh. Why not? Finish me off. You. Kata si Goldbest. Eh? Nesiasatnya Minggu. Who are you? Eh? Minggu dia. Hmm. I shall see you again. Kok gue punya sedikit feeling mirip-mirip Star Wars ya? Hmm? Hmm? Buat yang belum tau Star Wars plotisnya seperti apa, nanti aja deh gue kasih tau kalo misalnya ternyata bener ya. Tapi kalo enggak yaudah biarin aja gitu. Cecil, you okay? Kata Cecil. Yeah. Goldbest must have been weakened by me too. But Tella. Tellanya sudah tewas. Ya kan? Tella berubah namanya jadi tewas. I failed. Don't speak, Cecil. I broke this upon myself. Because I lost myself in hatred. Avange my daughter for me, please. Tella! Wah, meninggal. Cita tuh kenapa sih muter muter mulu? Open your eyes, old neck. Tella. Rest in peace. With your daughter. Ah. Another people died. Another person died. Another amazing character died. Ah. Tella. We will have a vagina in you. Cain, 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 Cain! 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 Please bangun. Please jadi normal lagi. Please, 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 please. Cecil? What have I done? Not your fault. You've been hypnotized. But I retain consciousness. I want Rosa to... Where is Rosa? We don't have time. It's a bow. What are the diantai atas? He? Oh, ini Rosanya, bener. Cecil! Waduh! Waduh! Kaget gue apaan tuh? Kok ada batu? Eh, bola. Rosa? I knew you would come. Hey! Bukan waktunya anda untuk beromantik seria ya. Ini lagi di tempat musuh, by the way. Anyway, past wey. Jangan peluk-peluk dong. Jangan dulu dong. Itu peluk apa cium ya? Your absence told me I... Cecil. Hey! Waduh, si Cain. Oh, boy. Getting cozy. Kok si Rosanya gak kaget ya kalau si Cecil udah jadi paladin gitu? Kan dia gak pernah liat mukanya si Cecil yang sebenernya? Atau mungkin udah ya? Cain? Goal-based control was broken, kata si Cecil. I really was under control. But I also wanted to keep you close to me, Rosa. Hmm, kayaknya si Cain dan Rosa dan Cecil ini cinta segi tiga deh. Cain? Let us fight together, Cain. I am sorry. Forgive me. Rosa. Cecil. Dimaafkan sih kalau gue. Soalnya Cain salah satu karakter yang keren. Come on. We really must hurry. It is too dangerous here. Iyalah, kabur cuy. Ngapain di sini berlama-lama? Ngapain tadi kalian blok-blokan? Ngapain tadi ciuman juga? Let's go, Cain. Cecil. We need your powers as a dragon. Cecil. Rosa. Apa sih Cain? Tadi gitu-gitu mulu. White wizard Rosa and dragon. Cain join. Oh, berarti kita dapet satu demager lagi dan... Satu white, 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 white wizard ya. Ehm, kalau begini ceritanya... Tapi si... Siapa namanya? Oh, by the way, si Cain itu ada blood. Nah, gue punya ini kan. Coba kita lihat damage-nya berapa. Oh, what the hell? The damage is so paramething. 99, boy. Boy, 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 boy. Gila. Oh, asli gak ada ini dia ya? Oh. Sudah saya kasih beli itu. Tapi dia bagusan pake apa ya? Habisin yang ada dulu kali ya. Aduh. Waktu gue udah beli iron 99, berarti ilang. Ya, udah lah pake white aja. Head-nya... Apa yang ada aja deh? Oh, ada tiara. Wow, lumayan tuh damage-nya. Eh, apa, defense-nya. Aduh, yang... Wizard Rob-nya tadi tuh dipake. Si ini lagi telah, lagi ilang semua berarti. Ah, untuk gue masih simpen beberapa. Oke lah. Oke, it's time to go back. Oh, what's happening? Ada yang tertawa. Siapa itu? Seems like Master Golves underestimated your powers. It's Valfolies of the Air, kata si Keen. One of Golves for Feeds of Elements. Oh, jadi elemen yang terakhir ya. Keen. You betrayed us. I did not betray, but came to my sense. I shall have gunna rid of you. But now, the old man with the meteor is gone. Think you're the only one who can fight in the air, kata si Keen. Oh, Valfolies the Air, ya. Valfolies the Wind, Valfolies the Air. Valfolies, okay. So, I think we just need to attack him. Oh. Eh, eh. Rosa, pake aim maybe. Must stop her spin. Keen, jump! Si Rosa abis ini mungkin gue kasih heal, ya. Wih. Oh, dia bisa cure 3. Wow, MP-nya gede banget sih, Rosa. Gila. Waduh, itu baru. Ya, miss lagi, tolol. Nah, itu dia baru bisa kita serang. Oh, maksudnya tadi spin-nya itu. Oh, jam itu ngilangin spin. Bukan bikin miss-nya doang. I see ya, sih. Wow, gila. Cure 2 doang 500 loh. Si Rosa emang White Wizard sejati sih. Yeay! Berhasil kita kalahkan. 500-an lagi di damage-nya sih sih, kalau nggak salah. Wow, lebih gede dong. Lebih gede daripada si ini. Si... Apa-apa skill? Earth-nya tadi dulu. Earth-shaker-nya. Uh, 1900 XP. Ya, forfeeds-nya tidak sekuat yang gue pikir, ya, ternyata. You know, The last and mightiest of us four is still left. Oh, ada satu lagi. Perish with this tower. Dia karakternya cewek, tapi suaranya kayak jelek gitu gue bikin. Ya udahlah, yang penting beda. Haduh. Oh, sawannya mau hancur ya? It's collapsing. Watch out. Wow. Hold on to me, kata si Rosa. Telepon bisa. Exit. Tunggu dulu. Kenapa ketika anda ditangkap, anda tidak pakai exit? Nah, coba. Kenapa coba, ayo. Aduh. Kenapa tidak pakai exit dari awal, coba. What is it? Gimana kita? It's your room in Baron. Waduh, di kamaran si ini si Cecil. It's safe since the fake king is gone. Cecil, I have something to tell you. What is it? Oh, what's happening? What's that? It's about the crystals, kata si K. The crystal of earth from Troia was taken away. This means... Colbis has gathered all the crystals. No, there are other crystals. Eh? I thought there were only four. Then the rumor is true, but that's it. Right. The dark crystals. Oh, crystal kegelapan. Wah, ini di Final Fantasy IV ini pertama kali ini crystal kelima nih. The crystals of this world are those of light and of open sight, so to speak. Oh, oh, dark crystal yang kayak dari Final Fantasy III ya. Jadi kan, jadi kalau di Final Fantasy III itu ada namanya kekuatan cahaya dan kekuatan kegelapan. Ketika kedua cahaya tersebut saling hilang atau jadi void gitu. Eh, salah. Nah, ketika salah satu cahayanya itu lebih daripada yang lainnya, maka nanti akan terjadi void yang mana si Cloud of Darkness itu akan muncul gitu. Tapi kalau di Final Fantasy III itu dark crystal itu baru bener-bener kita bisa selamatin lah ya, kurang lebih itu di dungeon paling terakhir banget sebelum kita ngelawan si Cloud of Darkness. Nah, tapi kalau di Final Fantasy IV ini kayaknya kita dikasih petualangan juga nih untuk menemurkan si dark crystal nah. Yang mana? Sangat menarik sekali. The crystal of this world are those of light and of open sight, so to speak. Then, there are the hidden crystals. They are the dark crystals, katakan si Cecil. Right. Therefore, Golbes has only gathered half of all the crystals. But the rumors do not say the whereabout of the dark crystals. Golbes knows, katakan si Cain. Eh? We must hurry then, where is it Cain? Literally, the hidden side of the earth, the underground. Oh, di bawah tanah, underground. Howdy, go home. Gali gitu deh. Anyway, he said when all the crystals of light and darkness are gathered, the way to the moon opens. Woo, way to the moon? Jalan menuju ke bulan? I guess so. This is the clue to the secret, so he say. You should have it. Hmm, magma key. What is that? Use this at a certain place to open the way to the underground. Certain place? Where? I don't know, what is it Cain? Eh, nani? What's to think about? We have the Enterprise to fly around the world in no time. But it was left in the Tower of Zod. Didn't I tell you? It's the latest. It's back in Barong by remote control. Woo, good. See? You, we really count on T-Gathana. You think so? Let's leave tomorrow morning to search for the entrance to the underground. But why didn't Golbeth just finish me off then? Because it's like this is Star Wars. Is it still? No, it's nothing. Let's take a rest. Let's take a rest. Ini dia, yaitu kota Agar. Yang mana kota Agar ini posisinya ada di selatan. Bawah ya. Di bawah dari kota. Di bawah kota Baron, yaitu kota Agar. Ini dia. Kita langsung masuk saja. Sebagai sempat untuk underground, yaitu di dalam situ. Tepat yang kita tinggalin. Ya. Kita akan masuk saja langsung. Dan kita akan menggunakan magma key. Apa yang akan terjadi di sini? Kuncinya dijatuhkan ke bawah situ ya? What? What? Wow, magma. Something's happened. Gunung meletus. Gunung meletus. Wow. Sudah, gitu doang. Kayaknya kita harus keluar untuk melihat deh. Seperti tak. Kayaknya nggak ada lagi. Oke. Mari kita keluar. Ayo kita gunakan airship. Untuk ke dalam underground. Ya kan? Let's go. Eh, gimana cara maksudnya? Oh, gitu dia. Wow. Oh, otomatis ini geraknya. Bukan gue yang gerakin ya. Oh. What's that? The Red Wings. Oh, kita diserang. Kita diserang. Kita diserang. Kita diserang. Banyak. Banyak rupanya yang sudah di dalam sini. Gimana cara mereka bisa masuk situ? Oh, my God. We are late. Who's fighting? You've got to get out of here. Hold on. We're going down. We're going down. Kita akan jatuh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cecil? Oh, what's happening? Oh, what's happening? Oh, what's happening? Oh, okay. Back-back saja ke semuanya? Yeah. But the enterprise is in. It's dangerous to fly on. Jadi enterprise-nya rusak nih, bener. Let's get out. Ayo kita keluar. Oh. What is that, please? Kita save dulu deh. Oops. Save yes. Jadi inilah dia. Castile of dwarves. Atau castile para... Kucaci ya? Dwarves itu hitungannya. Laliho. This is the castle of us. Dwarves ruled by our great king, Giot. Wah, yang lali-laliho ini ya. Goldbass is a bad guy, but you seems different. Laliho, mitiki Giot. Giot apa Giot? Maksud-maksudnya. I am Luka. I can't find my dolls. Have you seen them? No? I don't know. Laliho, I'm happy you're okay. Oke, kali ini gue tidak akan salah... Bukan salah, gue tidak akan... Apa namanya? Melakukan kesalahan lagi. Jadi katanya si Sid ini equipment... Dia bakal meninggalkan party. Jadi gue akan meninggalkan... Melepas semua equipment-nya dia. Jaga-jaga aja. Karena sayang, kan? Itemnya bagus-bagus soalnya. Siapa-siapa ada karakter baru? Yang bisa pake equipment-nya dia. Gue pengen coba dulu, kecek-kecek di tempat-tempat ini. Wuh, dijaga nih pintunya. Authorize dwarves only. Ya, gak bisa masuk lagi. Anjir mahal. Come again. Meh. War items are strange. Can you use it? Oke, ah. Kita langsung ketemu sama rajanya aja deh. Let's talk with the King Giot. Laliho is our password. Kata dia. Oh, itu password-nya. Together. Three, two, one. Laliho. King's room, oke. Glad you're fine. Kata si rajanya. May I ask who you are, sir? Kata si Cecil. I am the king of dwarves. Kiot. And the ruler of the underground. Have you still got the dark crystals? Kata si Cecil. Uh, turn the point banget sih Cecil. You came for the crystals? Kata si Giot. I'm afraid two out of four have been taken. Aduh, udah diambil duluan. We were linked atau lelat. But the crystals in this castle is still safe. Our tanks turn them away. Oh, masih terselamatkan di kastilnya. We have seen your tanks fighting against the airships. Oh, jadi yang tank-tank tadi itu punya si dwarf itu. Terus yang pesawat tadi itu Red Wing. Oh, kita ada di tengah-tengah. Maka kena tembak terus rusak kapal kita. I see, I see, I see. Ah, you call those flying things airships? You have strange things in the world above. Would you support us with your airship? Oh, patasan si si titan disuruh cabut the equipment ya. I wish we could, but it has been greatly damaged from the last fighting and landing. Do you need anything to the repair? Sertanya, the airship won't last in the heat of lava. I must go back to the upper world and wrap the body with mystic silver. See you later. Oh, sit kata si Cecil. Don't worry, I'll come back soon. Take care, kata si Rosa. Thanks, Rosa. Hi, joget-joget mulu. Sit left. Oke, untung equipmentnya udah gue cabut. King Gio. Where's the crystal? It is hidden behind my throne. As long as I am well, so it's the crystal. Oh, di belakang throne-nya itu ya. Huh? Yang? I feel someone eavesdropping eavesdropping on us. What? Oh, who's that? Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? I feel someone sneaking around. Kata siyang. Eh? Open the door! Lali! Oh, ada yang nyolong nyaman bilang. Oh my God, udah ada orang disini. Oh, pintunya dikunci. It's lock! Yip! Hohohoho! Huh? Oh, the dolls? Wah, 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 wah. Boneka-boneka ini. Katsinya banyak banget nih, final potasi 4 ini. Oh, mereka berjejer gitu. Hmm. We are the Kalbrenna. You fools. You've doomed yourselves. We're gonna get ya. We'll take this good news as presents to Masa Golbez. Yip! Hohohohoho! Oh, langsung lawan sih, gila. Ehm, formal attack aja kali ya? Ehm, gue sejujurnya gak tau sih sekuat apa karakter kita. Tapi... Ah, I think I made the wrong choice. Si Ken pake jump aja deh, karena dia kalau normal attack juga gak bisa kan. Dia kan posisinya di belakang. Masih belum mati, boy. Berapa damage anda, eh, berapa darah anda itu? Turn into Kalbrenna. Eh? Oh, jadi gede. Eh, nani? Jadi gede tiba-tiba. Ehm, ehm, ehm... Ya, normal attack aja. Hmm, oke. Come on, kita normal attack aja. Uh! Apa yang terjadi? Kenapa ketika gue... Oh, gue baru inget kan kita kasih drain spear ya. Jadi ke step kita damage, dia juga ngeheal. Wow, that's good. Kok mantep sih? Ayo dong, please mati dong. Cepet, 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 cepet. Ah, cuma 200-an dari si Kane. 500 dari si Yango kayak gitu dong, kalau damage. Eh, ini apa ya? Gue juga gak tau deh. Coba aja deh. Eh, harusnya gue heal si Rosa. Kenapa gue pake aim? Bodo banget dah. Hmm, oke, oke. Yang penting jangan Rosa dulu yang diserang. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Oh, finally! Yeay! Hahaha. Huh, pati beli 500 XP. Cecil neck level. Dan Kane juga neck level. Yeay! Heay! Oke, 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 oke. You'll favor this. Our master Gomez already knows this, please. Oh, menghilang. What? Well, Cecil. Uh, uh, Goldbess. Goldbess lagi, kah? Ya, bener dong, si Kambing, nong, mong. Goldbess, you got me the other day, but now the old mage is gone. I will tell you why I'm gathering the crystals, all the crystals, both light and darkness, are the keys to reactivate the tower of Babil, that leads to the moon maksudnya Babilon kali ya it is said the moon possess powers beyond human comprehension, and there is only one more crystal to get, you've been very helpful, receive your last reward oh oh jangan bilang kita ngelawan ini oh no bener nek eeeeh 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 cure si sesu fight hahahaha ngapa ni school best ni ngapa wuih ngapa tak tau stay at it cuman itu kata dia anjernya ngecek dia now, sekarang hold guess oh oh wait till you see the real terror terror yang sebenarnya meal time shadow shadow kok waaah dia bisa summon shadow bentuknya naga demolish oh oh that's bad waaah yang mati waaah si kain pun mati waaah tinggal sisa rosa dan Cecil and you Cecil waaah what's happening waaah 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 tempat mu nah... mm. waaah Si Rosa Terus Rosanya pake Life Ini udah ngga punya Life 2 ya, tapi okelah Titan! Jadi biarkan damage nya si Rydia aja deh Buuuu... gila Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh Waaayy kenapa kata dia Buuuu dih 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 Dua kali di summon sama Rydia modak Sebelas ribu boy, gila duitnya Tajir, tajir Gua lupa mencet 4000 XP, udah neck level ngga? Rydia neck level, yeay, yang juga neck level Aha Titan tuh summon favorit gua di FF Tiga sih Setelah jadi Sage, baru kita bisa pake Bahaun, baru Bahaun yang gua pake terus We did it! We defeated Gold Pass! Kata Cecil Tapi kayaknya tidak semudah itu All because of your help, Rydia What happened to you, Rydia? Kata Cecil Leviathan swallowed me and took me to the land of the summoned monsters Kata si Rydia Took you where? Kemana? Kata Cecil It's a world where all the summoned monsters live Dunia dimana monster-monster dipanggil itu hidup kata dia I can't use anymore white magic, but I increase my power as color and user of black magic Oh, dia gak bisa pake heal-heal lagi tapi dia bisa pake summon sama black magic kata dia There, the time flows differently kata dia Is that why you look all grown up? Wuuu, jadi gede sekarang ya Who is she? kata si Kane She's the girl we found in Miss Lecat bocah itu kata dia Amazing! But why? Your mother? Stop that kata si Rydia The queen there told me The greater power of evil is at war We must confront it together Rydia Wuuu, Rydia jadi mbak-mbak cakep ya Dari bocah kecil jadi mbak-mbak cakep Kalau Rydia join, yay! I do not perish Wihisssss Huh! Gombasnya belum mati Huh! Tangan! Eh! Adi! Di? Idi? Wuh! 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 I'm sorry Golbes took the crystal We must protect the last crystal then What is it kata dia? In the sealed cave of Northwest But do not worry The cave cannot be entered without the key What should we do? Golbes is on his way kata dia So now is the chance for us to regain other crystal in the tower of Bab-Il Jadi bener kayaknya bukan Babilon tapi Bab-Il Jadi kita ikutin aja sesuai dengan yang kita baca di teks ini ya What? Now Golbes is busy trying to get the last crystals We will draw their attention with our tanks and you can sneak in Now is the only chance kata si Raja Geert-nya What do we do kata si Raja Geert-nya Isn't it their fortress? Bukankah itu benteng pertahanan mereka kata si Raja Geert-nya It's dangerous, itu bahaya But we must do something now kata si Raja Geert-nya Now is the only chance we have Okay Kenapa Cecil jadi kayak bimbang gitu Kayak bukan leader yang bisa mengambil keputusan ya Baiklah kita akan melakukan ya kata si Cecil Good! There is a path through the exit in the bottom of this castle Go whenever you're ready, good luck! Oh kayaknya tepatnya dijaga sama yang tadi kita sempet ini ya Sempet ngobrol tuh Dan dengan demikian maka gue akan mengakhiri episode kali ini Disini dulu Betulan kita sudah cukup panjang banget Dari mulai menyelamatkan Rosa Sampai kita ketemu kembali dengan Rydia Dan sayang sekali si Telah sudah meninggal ya Demi menyelamatkan Gak menyelamatkan juga sih Membalaskan dendam ya Pake Meteo dan akhirnya badannya gak kuat gitu Jadi ya Dia meninggal Anyway Sampai kita ketemu lagi Dalam Serial Dari Game Episode ke-7 Final Fantasy 4 Part berikutnya Dadah